Intro Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi Jadi, kali ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian Gimana caranya buat feed puzzle Instagram yang cantik menggunakan Canva Kalau kemarin, aku sudah ngasih tutorialnya pakai PixArt Kali ini aku coba pakai Canva Dan nanti kalian tolong di komen ya di bawah Maksudnya lebih gampang mana pakai PixArt ataupun pakai Canva Video next, aku bakalan buat puzzle feed Instagram dari PixLab Kita langsung aja ke tutorialnya ya Oke, untuk langkah pertama kita buat backgroundnya dulu Langsung aja klik tanda plus di bawah itu, di pojok kiri bawah Setelah itu kita custom dulu untuk ukurannya Jadi, lebarnya kita ganti jadi 2400 Dan tingginya jadi 4000 Ini fungsinya biar nanti fotonya nggak pecah ya Setelah itu langsung aja dicentang Setelah masuk di layer seperti ini, kita masukkan background yang sudah kita download Baik dari Google maupun Pinterest Langsung aja klik gambar Masuk ke galeri, terus kita cari Gambar atau background yang sudah kita sediain Atau persiapkan Setelah itu kita atur-atur untuk posisinya Nah, setelah selesai seperti ini Baru kita masukkan frame ke dalam layernya Caranya sama Klik tanda plus, lalu ketik frame di pencariannya itu Nah, disana bakal banyak sekali contoh-contoh frame yang kamu bisa gunain Kamu tinggal pilih-pilih aja Disini aku pakai persegi 4 Terus framenya aku duplikat Caranya langsung klik di tanda atas nih ya Yang aku tunjukin Nah, ini emang sengaja aku percepat Contohnya hampir sama dengan yang awal tadi itu Terus setelah itu aku masukin foto-fotonya Caranya tinggal klik aja framenya Terus langsung kita masuk ke gambar Terus taruh deh fotonya di frame tersebut Nah, untuk memperbesar atau memperkecil ukurannya Kalian tinggal klik aja Terus digeser Atau dicubit ya Nah, setelah itu aku mau kasih frame lagi Tapi yang kali ini framenya itu kayak bingkai aja gitu Maksudnya gak pakai foto Cuman bingkai Ini aku gunain sebagai aksesori saja Biar gak apa ya Gak terlalu sepi gitu Kemudian aku duplikat Terus atur-atur posisinya Atur posisinya caranya tinggal Kamu klik aja yang rotasi itu Tinggal kamu deser-deser Cara duplikatnya sama ya Kayak tadi yang aku duplikat frame Tinggal klik aja Nanti aku kasih tau Tandanya disitu Nah, setelah selesai seperti ini Aku mau ngasih icon Iconnya seperti titik-titik gitu Nah, disitu banyak banget pilihannya Jadi, meskipun kalian gak pakai Apa yang seperti aku gunain Itu gak masalah ya Kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu Misal, kalau seandainya mau buat versi cute gitu Kamu sesuaiin aja sama ikonnya Untuk caranya masih tetap sama ya Klik tanda plus di bawah Terus, disitu kan banyak banget Ada icon, ada frames Ada garis atau lain Kalian pilih aja Disitu tinggal Kalian coba-coba aja Nanti kalau seandainya jelek Tinggal hapus Atau di undo Dan jangan lupa Kalau seandainya mau ganti warnanya Juga bisa Tinggal klik aja iconnya Terus Ada tanda Pensil Nah, disitu kalian bisa pilih warnanya Disitu juga bisa dibuat transparansi ya Jadi warnanya agak pudar gitu Juga bisa Kalau seandainya mau dibuat Seperti itu Cuman disini aku gak pakai Karena aku Emang pengen bikin yang Apa ya Icon yang jelas Yang tegas gitu warnanya Nah, setelah itu Aku ingin Masukin icon love disini Jadi langsung aja Ke klik plus Terus di pencariannya Kamu tulis aja Love Nah, disitu banyak banget Icon yang Apa ya Namanya ya Iconic love gitu Jadi kalian bisa gunain Mau pakai yang mana Terus ganti juga Warnanya juga bisa Tinggal Klik aja Icon Pensil Itu nanti Bakalan banyak banget Pilihan warnanya Nah, disini aku masih Menambahkan icon ya Jadi disini aku nambahin icon Kayak Daun-daun gitu Terus nambahin icon Titik-titik Kenapa aku tulisnya spot disini Karena kan Spot itu Bahasa Inggrisnya titik ya Kalau nggak salah Coba aja deh Dicari di Google Kalian kalau seandainya Mau cari icon Tapi disitu bingung Mau cari icon apa Kayak gitu Kalian tinggal Translate aja Ke bahasa Inggris ya Misal Kalau mau cari icon Kayak tadi Titik Kalau mungkin Di pencariannya Ditulis titik gitu Nggak Nggak bakalan muncul Jadi harus pakai Bahasa Inggris Baru keluar iconnya Atau mau pakai Icon love Tapi males banget Carinya Jadi kalian Langsung aja Klik tanda plus itu Terus di pencariannya Kalian tulis love aja Pasti bakalan yang muncul Itu icon love Kayak gitu Jadi kalian tinggal pilih Atau mau pakai Icon bunga Karena kalau seandainya Kalian Ketiknya bunga Di pencariannya Nggak bakalan muncul Jadi kalian harus Cari Dengan kata kunci Flowers Nah disini Aku nambahin Kayak Gelombang-gelombang Shape gitu ya Di bawah Jadi Aku ganti warnanya Caranya tetap sama Pokoknya Semua icon Mau tambahan icon Seperti apapun Caranya tetap sama Klik plus Terus Kalian cari Iconnya disitu Ini aku copy Atau duplikat Shape-nya tadi Terus aku atur-atur Terus Nggak lupa juga Diganti warnanya Disesuaiin sama tone Yang background ini Sedikit informasi Mungkin hasil akhir Dan tutorialnya Nggak berbeda Karena memang Aku buatnya Hasil akhir ini dulu Baru Aku bikin tutorialnya Tapi untuk caranya Kurang lebih sama Next Kemudian Aku masukin Untuk textnya Caranya Masih sama Klik plus Terus Klik tanda T Atau text disitu Disini aku pakai Font Sacramento Kemudian Kalian masukin Mau nulis apa Bisa Pakai quotes Atau Keterangan Detail product Yang kalian jual Jika sudah selesai Kalian bisa Mengubah warna font Sesuai dengan Keinginan kalian Caranya tinggal Klik aja Tulisannya Textnya Nah disitu Kalian bisa Ngatur Untuk posisi Tulisannya Mau di tengah Atau tepi Kanan Ataupun tepi kiri Setelah itu Bisa juga Kalian atur-atur Posisinya Caranya sama Tetap tinggal Tarik bagian Ujung Pojoknya Terus Kalian geser-geser Kemudian Disini Aku mau Nambahin font Lagi Jadi Aku mau Pakai Yang Alegriasan Disana Aku Kasih Tulisan Simple Cantik Dan Elegan Dan Hasilnya Seperti Ini Nah itu Dia tadi Tutorialnya Gimana Lebih mudah Mana Pakai Kanva Atau Pakai Pixart Kalian Tinggal Pilih Aja Senyaman Kalian Oh ya Terima kasih Buat Kalian Yang sudah Nonton Videonya Dari Awal Hingga Akhir Semoga Videonya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Comment Like Subscribe Video Ini Dan Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Biar Suatu Waktu Kalau Aku Buat Video Lagi Kalian Bisa Langsung Dapat Pemberitahuannya Oke Gitu Aja Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Sampai